Pengamat sebut Andika Perkasa akan masuk ke politik dan layak jadi Cawapres Ganjar atau Anis. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa purna tugas pada tanggal 21 Desember tahun 2022 mendatang. Sejumlah pihak meramal kalau mantan KSAD itu akan terjun ke dunia politik dan bakal meramaikan gelaran Pilpres 2024. Menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Sharwi Caniago, elektabilitas dari Andika Perkasa memang masuk salah satu yang diperhitungkan dari hasil sejumlah lembaga survei. Bahkan, bila dia nanti ditarik menjadi menteri, bukan tidak mungkin elektabilitasnya bisa mengeser nama bakal Cawapres seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Sandiaga Uno, Hoviva Indar Parawansa dan Ritwan Kamil. Ia menyebut, panggung sebagai menteri nanti bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan magnet elektoralnya. Terlebih, bila kinerja bagus, otomatis elektabilitas menjadi bonus dari ikhtiar kinerja. Hal senada dikatakan, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ia mengatakan, sejak lama Andika dikaitkan dengan pemilu 2024, bahkan sejak duduk sebagai KSAD. Selain itu, mungkin juga Andika tak langsung terjun ke politik tapi terus bekerja dan mengabdi ke negara dengan cara lain. Misalnya dengan membina rakyat secara langsung, kerja-kerja pemberdayaan, dan lainnya. Terima kasih telah menonton!